Berbahaya, Soya Momoto! Komite Disiplin PSSI menghukum Persebaya Surabaya sebagai buntut kericuhan di Sidoarjo. Persebaya diganjar denda 100 juta rupiah, serta 5 laga kandang tanpa dihadiri penonton. Seperti diketahui, kericuhan terjadi setelah Persebaya kalah 1-2 dari Ransu Santara di laga pekan ke-10 Liga 1 2022 di Stadion Glora Delta Sidoarjo tanggal 15 September lalu. Kekalahan ini membuat pendukung Persebaya meluapkan kekecewaannya dengan merusak sejumlah fasilitas stadion. Dengan sanksi ini, Persebaya akan bermain kandang tanpa penonton pada laga melawan Baritu Putra, Persik Gediri, Persisolo, Persikabus 1973, dan Bayangkara FC. Sanksi ini tentu menjadi pukulan telak bagi pasukan Aji Santoso yang saat ini terpuluk di peringkat ke-14 dengan raihan 10 poin dari 10 pertandingan. Terima kasih telah menonton!